Banyakan itu orang kalau punya duit bingung Mau berinvestasi dalam bangunan itu biasanya kalau tidak dijadikan rumah kos Itu biasanya dibangunkan ruko Kalau punya duit nganggur ya selain untuk beli mas beli itu Itu apa benar kondisi seperti ini? Yang hari-hari ini itu Untuk investasi kos-kosan kalau memang dia punya uang nganggur Mungkin yang paling sering saya temui Yang sering saya kerjakan itu biasanya pensiun kan dapat uang gede kan Uang gerodongan gede kan bingung mau apa Paling aman memang untuk kos-kosan kalau dia sudah punya uang nganggur Artinya bukan uang pinjaman atau uang Itu amanya di usaha kos-kosan kan setelah terbangunan dia pasti nanti dapat passive income Dari pemasukan dari yang nggak kos Itu secara bulanan secara Kemudian keuntungan yang kedua adalah nilai bangunan tadi Karena utama semakin lama namanya properti itu kan pasti naik Mungkin turun dan nilainya itu pasti lebih di atas dari inflasi itu pasti Jadi katakanlah kita selama lima tahun itu yang biaya orang kos itu tumbuh Cuma nutupi biaya perawatan itu kita nanti lima tahun lagi jual bisa dua kali lipat Ya tetap masih untung kan dari bisnis dari apa dari kenaikan harga properti tadi Jadi tetap masih menguntungkan Jadi bukan tujuan kita biaya orang sewa kos itu nanti kita balikin model konstruksi itu bukan seperti itu ya Kalau diitung seperti itu masih itu Kalau diitung seperti itu kurang masuk dari sisi bisnis Kalau memang dia seorang bisnismen kan itu nggak masuk Saya juga pernah ngitung juga Kalau misalkan kita ngambil hutang bank Kemudian investasi untuk kos-kosan nanti untuk nyicil itu dari pemasukan dari kos Itu bisa-bisa malah bangun malah nggak untung Jadi saya sarankan lebih ke yang itu Uang yang dingin Ya uang udah dia udah dapet Uang belondongan dia udah punya Ya itu paling cocok untuk bisnis Itu kelebihan ukurangannya apa invest kos-kosan itu Ya lebihnya tadi dia aman itu pasti karena properti kan nggak akan hilang Nggak akan kan masih tetap kan Dan di sisi lain kan juga dapat Dapat apa pemasukan dari yang ngekos tadi Jadi tetap masih Kalau kelemahannya Kelemahannya ya mungkin kalau dari sisi Dari sisi keuntungan kalau kita ngomong bisnis kan Kalau orang bisnis kan pasti pengen untung sebanyak-banyaknya ya emang Kecil kalau dihitung dibandingkan misalkan properti misalkan kita jual Kita sebagai developer kita jual beli tanah jual rumah itu utuhnya jauh lebih besar itu Tapi kan faktor amannya tadi kan yang masih gedean yang faktor amannya yang kos-kosan tadi kan Kalau kita jadi developer kan mungkin nanti Untung gede tapi kan kalau kita mungkin ada macet Ada kita penjualannya marketingnya kita kurang solid sehingga nggak cepat laku Terus itu kan Jadinya kerugian Malah rugi Nggak jadi untung Tapi kalau kos-kosan kan udah Kalau emang dia udah punya uang gelondongan itu ya Kemungkinan ruginya kan Jadi balik lagi ke itu ya Airis Airis Kalau misal saya minta Hitungan kasar Model katakanlah Misal ya ini 1M itu Kalau buat kos-kosan kualitas sedang bisa dapat berapa kamar Itu kalau 1M itu udah bisa 20-an kamar itu udah bisa 20 kamar 1 bulan 1 kamar 1 setengah Berarti sekitar 30 Kalau misalnya kita minjem bank ya Sesah hiturnya Tapi kalau kita udah punya uang Uang gelondongan Uang dingin Berarti kita per bulan itu menikmati return 30 Per bulan menikmati return 30 juta Itu pasti jauh di atas deposito atau apa Itu pasti Dan nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan Nilai bangunan kita udah lipat-lipat Resiko yang mungkin terjadi itu apa biasanya Resikonya mungkin ya kalau Biasanya kalau kos-kosan itu mungkin Kan dalam Yang menempatkan orang lain Jadi sebisa mungkin kan pengerjanya itu yang Bagus sekalian Jadi nanti nggak Untuk biaya maintenance-nya Untuk perawatannya kan Lebih dihemat Misalkan kayak Apa yang Kayak kamar mandi itu pasti kan Itu contoh gambar kan Itu resiko untuk lembab Itu daripada chat kan Mending di keramik sekalian semua Itu pokoknya Intinya meminimalkan Biaya maintenance tadi Ya kan operasi Di operasional kan Yang untuk itunya Untuk pengeluarannya Jadi malah jangan Kalau Ya Ini kos-kosan Kita bikin murah aja Biar remat Malah kebalik Malah kebalik kan Nanti murah tapi ternyata Perawatannya lebih mahal kan Jadi Satu-satunya nggak untung Tapi malah Malah buntung kan Dikit-dikit nembel Iya kan malah Malah Ganti apa Terus Jadi seperti itu Kenapa sekarang Banyak kos-kosan menjamur itu Jangan yang satu lagi itu Ruko Itu termasuk bentuk investasi Atau nggak ya Ruko itu Iya Ruko kalau Dia Dari sisi apa tadi Bisa jadi investasi Bisa untuk Bisnis yang Kalau dari sisi Developer dia Bangun Ada tanah Dibangun ruko Dijual kan Dia Nggak untuk investasi kan Dia untuk Dijual kan Untuk dagangan Itu kan Developer yang seperti itu Karena ada juga yang Dia emang Tujuan investasi kan Dia diberikan ruko Nanti Bisa rukonya mungkin Bisa disewakan Kemudian kan juga Harganya kan juga Nanti naik Iya Itu juga bisa Ternyata bentuk Investasi ruko tadi Perbedaannya apa Kalau kita investasi Di kos-kosan Sama di ruko Itu kalau saya Memandangnya Kalau Kalau ruko itu kan Pasti Kebanyakan kan Di tempat yang strategis Mungkin di pinggir jalan Itu pasti harganya kan Mahal kan Mungkin harganya Tanahnya sudah mahal Harganya nanti Sudah jadi ruko Pasti kalau dia beli Kan juga mahal kan Kalau Kos-kosan kan bisa Agak jalan kan Bisa masuk Kan otomatis Agak tanah Kan bisa lebih Lebih murah Ya mungkin Dengan biaya Mungkin sama-sama 1M Kita dibeli ruko Mungkin cuma dapat Satu ruko Mungkin satu ruko kecil Tapi kalau kita bikin Investasi untuk kos-kosan Kan mungkin bisa dapat Berapa kamar ya Itu kan lebih 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 Kalau Bidang seperti developer Itu tidak termasuk investasi Ya itu lebih Seperti Bisnis Pekerjaan Bisnis kan Dia kan jualan Kan Beli tanah Bangun Jual Kan Enggak Investasi Kalau kos-kosan itu Kita bangun Milik kita Ya kan Untuk investasi Kan sekarang juga ada Developer yang Dia membidik Bikin kos-kosan Itu juga ada Kan mungkin Itu ada Sekarang trennya juga Dia bikin satu kawasan Itu nanti kawasan terpadu Dia Disitu Enggak dibangun rumah Tapi disitu dibangun Dibangun Kos-kosan Jadi orang langsung Beli kos-kosan Itu Mungkin Orang yang tadi punya Uang Uang dingin tadi Dia enggak mau ribet Mau nyari tanah sendiri Mau bangun sendiri Mending Beli yang Udah jadi di kawasan tadi Itu kalau boleh minta bocoran Di daerah mana itu? Ini sekarang ada di PSB Ada Di Bukit Semarang Baru yang Itu Ini bukan endorse ya Cuma Ini yang saya tahu Yang sekarang Dijual disana Udah Memang konsepnya Memang konsep Konsep Perumahan Selip rumah Tapi itu kos-kosan Jadi manajemen Manajemen kosan Sudah ada Ada yang itu Diminis dari Pengelola Berapa Perbangunan Berapa Unit kos Kamar itu Yang saya lihat Kayaknya Per unit Cuma Sedikit lah Cuma 10 Kamar Mungkin kalau dihitung Dari Harga jual Yang itu Dengan kita Cari tanah Tanah sendiri Bangunan Sendiri Pasti lebih Lebih Menguntungkan Yang kita Cari tanah Sendiri Kita bangunan Sendiri Dibanding yang Kita udah beli Di Kos-kosan Yang memang dijual Developer Pasti kan Developer Dapat untungan Ya tapi Di balik Harga murah itu Harus kita bayar Dengan itu ya Kita harus Pinter-pinter Cari Arsitek Traktor Kita bisa Kita mendapatkan Apa Bangunan Kosan yang Sebenarnya kan Kalau orang Mau Kos kan Yang dilihat Pertama Apa Dilihat Wah Tampilannya Itu kan Juga Jadi prestis Sendiri Bagi orang Yang kos Oh kamu kos Dimana Oh kos Di Sini Ternyata Bangunnya Kelihatan Mewah kan Kelihatan Dia Prestis Kalau anak Kos-kosan Seperti itu Kalau tampilannya Agak bagus ya Harganya Bagus Padahal Kalau dari sisi Biaya kan Antara bangun yang Bagus Tampilan dengan Yang Enggak Ambil sama Aja kan Kalau luasnya Sama Itu pintar-pintarnya Itu Nyari Arsitek yang benar Sama kontrator yang benar Jadi seperti itu Kalau Ada Dana Adem Mending Investasi di kos-kosan Itu paling aman Saya juga Biar arsitek Menyarankan Seperti itu Itu sesuai yang Yang Tapi jangan Pakai utang bank Itu Itu satu Pusing Tujuh keliling Ya Sampai sini dulu Nanti kalau ada Pertanyaan Tinggalkan komen Di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah